Buah mengkudu jadi obat, setelah di jus lalu diminum, tepatlah waktu dalam sholat, pergi jamaah jadi makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak yang saleh dan saleha, waktu berjalan terus saatnya anak-anak untuk kembali belajar. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih jarak jauh. Dan ingat, jaga diri kita dan keluarga dari COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Anak, pembelajaran kita kali ini memasuki tema 7, Kepemimpinan, subtema 2, pembelajaran kelima dengan judul Pemimpin Idolaku. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Pembelajaran kelima, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Anak-anak, bacalah teks yang bergambar dua orang penari. Fahami apa maksud dari teks tersebut. Bacanya diulang-ulang ya. Lalu, pelajari unsur-unsur tari. Apa saja sih unsur-unsur tari? Silahkan anak-anak baca dengan teliti, hati-hati, diulang-ulang, sampai kalian benar-benar paham apa itu unsur-unsur tari. Jangan lupa untuk mencatat dari setiap unsur-unsur tari tersebut. Selanjutnya, anak-anak ada sebuah cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin Yang Jujur. Dari cerita tersebut, kalian bisa mengambil hikmahnya, sehingga kalian bisa mencontohnya. Bagaimana sih seorang pemimpin yang jujur? Anak-anak, di akhir materi pembelajaran kita kali ini adalah coba kalian membuat teks pidato dengan unsur-unsur teks pidato yang ada di dalam video pembelajaran. Coba kalian belajar membuat teks pidato, sehingga kalian faham bagaimana cara-cara berpidato. Tuliskan di buku tulis, kemudian teks pidato yang kamu buat, kamu kirim kepada guru yang mengampu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kalian faham. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada materi hari berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.